Halo, wassalamualaikum bunda Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang Apa yang harus dilakukan ketika tahu hamil Pengen tahu kan? Jadi tonton terus videonya ya Halo bunda, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya Oh iya bunda, yang setia menonton channel aku, terima kasih ya Dan yang baru menonton channel aku, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya Supaya channel ini lebih bermanfaat Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan dan resep masak dari saya Oke langsung aja kita ke pembahasan Apa yang harus dilakukan setelah tahu kalau kita itu hamil Oke jadi tonton terus videonya Oke bunda, kita langsung ke pembahasan ya Apa aja sih yang harus dilakukan setelah tahu kalau kita itu hamil Nah sebelum ke pembahasan itu Saya akan mengingatkan dulu kalau kehamilan itu ada 3 trimester ya bunda Yang pertama dari 1 sampai 3 bulan itu adalah trimester pertama atau trimester 1 Yang kedua dari 4 sampai 6 bulan itu trimester 2 Kalau yang 7 bulan sampai melahirkan itu trimester 3 Diingat ya supaya enak ngobrolnya Oke kita masuk ke materi pertama yang harus dilakukan setelah tahu kalau kita itu hamil Yang pertama lakukan pemeriksaan ke bidan supaya bisa terpantau dari dini gitu ya Jadi supaya dikasih juga suplemen yang harus dikonsumsi ibu hamil Nah biasanya kunjungan ibu hamil itu dilakukan 1 bulan sekali Jika sudah trimester 3 dilakukan 2 minggu sekali Oke yang kedua ada periksa ke dokter Objin untuk di USG Kenapa harus di USG? Supaya kita tahu perkembangan janin kita di dalam perut Kapan aja harus di USG Nah kalau saya itu menyarankan pada pasien itu Wajib di USG selama hamil itu 2 kali Yang pertama di trimester pertama atau paling telat di 4 bulan Dan yang kedua itu di 7 bulan Kenapa harus di 4 bulan? Kalau saya menyarankan di 4 bulan itu karena supaya melihat si janinnya itu berkembang atau tidak Gitu ya Kalau di bulan ke 7 atau di 7 bulan itu supaya melihat posisi janinnya sudah di bawah kepalanya atau belum Kalau misalkan masih sungsang, masih lintang, masih oblik Jadi kita bisa melakukan senam seperti sujud kayak gitu Nanti kan diajarin gitu Oke lanjut ke nomor 3 Yaitu kenali tanda bahaya kehamilan Kenapa harus dikenali Nah ini alasannya ya Kenapa harus dikenali itu? Karena supaya ibu kalau misalkan dapat tanda itu, gejala-gejala itu Bunda itu tahu harus bagaimana Bunda itu tahu harus seperti apa dan harus kemana Gitu ya Untuk tanda bahayanya apa saja Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya Soalnya kalau dibahas di sini itu akan panjang banget Nomor 4 Itu ada pulihkan dari morning sickness Apa sih morning sickness? Morning sickness itu adalah mual muntah di pagi hari bagi ibu hamil ya Nah berhubung ada yang mual muntah dan ada yang tidak ibu hamil Jadi kalau misalkan yang mual muntah Mangga segera diminimalisir rasa mual muntahnya dengan cara apa? Dengan cara makan sering tapi sedikit Atau makan sedikit tapi sering gitu ya Apa sih yang harus dimakan? Supaya tidak mual muntah Yang penting karbohidrat masuk walaupun sedikit Tidak harus nasi ya Banyak kan karbohidrat kayak kentang, jagung Yang kayak gitu ya Terus nutrisinya harus tercukupi kayak serat, protein Kayak gitu ya Jangan di skip gitu Meskipun itu makan muntah lagi Makan muntah lagi tapi gak apa-apa Supaya ada yang masuk dulu gitu ya Daripada tidak ada yang masuk tapi muntah-muntah terus Itu kan bahaya untuk ibu dan janinnya ya Takutnya nanti dehidrasi Atau malah pingsan, malah lemes gitu kan Tapi jangan khawatir Biasanya mual muntah ini akan hilang pada trimester 2 ya Jadi mual muntahnya itu hanya di trimester 1 gitu Lalu kenapa kalau misalkan trimester 3 dan trimester 2 juga suka mual muntah bubidrat? Nah itu termasuk ada di tanda bahaya kehamilan ya Jadi nanti kita akan bahas di video selanjutnya Yang kelima ada Jalani pola hidup sehat Atau belajar hidup sehat Kenapa sih harus hidup sehat? Ya itu tadi kita bersangkutan sama yang tadi Morning sickness ya Jadi supaya nutrisi yang kita makan Nutrisi yang kita salurkan ke janin kita itu bagus, sehat gitu ya Nah pola hidup sehat itu seperti apa? Apa saja sih? Nah tidak terlepas dari makanan, nutrisi Dan jangan khawatir Ibu hamil juga bisa olahraga Ada olahraga buat ibu hamil Kayak yoga atau olahraga buat ibu hamil senamnya gitu kan Kalau misalkan pengen tahu Mangga di searching di Youtube, di Google juga banyak Senam yang aman gitu buat ibu hamil Nah untuk ibu-ibu hamil jangan lupa juga ya Suplemen yang dikasih bidannya diminum Jangan nakal loh Ditanya sudah minum atau enggak Jawabnya diminum Padahal dibuang Biasanya apa aja sih suplemen yang dikasih oleh bidan? Nah kalau saya biasanya ngasih ke pasien itu Yang pertama FE FE itu vitamin penambah darah Yang kedua ada asam folat Yang ketiga ada kalsium Manfaatnya apa aja sih? Minumnya itu kapan? Dan kegunaannya itu apa aja gitu ya? Biar apa sih? Nah nanti itu kita bahas di video kita selanjutnya Supaya tidak panjangan gitu ya video yang ini Kalau tidak mau minum suplemen Harus bagus banget nutrisi yang dimakannya Jadi penuhi aja tuh di makanannya Si nutrisi itu Nah bagi yang mau muntah karena makan Ya dibantu dari si suplemen itu Oke selanjutnya ada hindari pantangan ibu hamil Apa aja sih yang harus dihindari pantangan-pantangannya itu apa aja? Nah maksud saya pantangan itu bukan pantangan Jangan melilirkan handuk Jangan makan di piring besar Bukan kayak gitu ya Kalau itu termasuknya mitos Karena itu termasuknya kebudayaan ya Bukan tentang medis gitu Pantangan maksud saya itu Ya itu tidak boleh makan atau minum obat Yang sembarangan Tanpa anjuran dokter atau bidan ya Terus Kedua itu olahraga berlebihan Seperti lari maraton Angkat beban Angkat besi Kayak gitu ya maksudnya Ya bunda-bunda juga pasti udah tau lah ya Apa aja yang dipantang gitu Kayak minum alkohol Ya amit-amit ya narkoba yang kayak gitu ya Yang ketujuh itu adalah lakukan vaksinasi Kenapa harus dilakukan vaksinasi Ya ini saya sarankan untuk Bunda yang tidak melakukan tete sebelumnya ya Jadi kalau pas hamil Wajib dilakukan atau disuntikkan vaksinasi tete Supaya bunda dan bayinya itu terhindar dari penyakit tetanus Wajib dilakukan kalau saya menyarankan dua kali suntik tete Kapan saja sih Nah pada trimester ke satu Satu kali Dan trimester ketiga Satu kali Jadi dua kali ya Suntik tete nya Kalau bidannya lupa Menyarankan suntik tete Tapi bunda Tau kalau saya itu belum suntik tete Ya udah minta aja ya ke bidannya Atau ditanyain dulu ada suntik tete gak disini gitu ya Yang ke delapan Ini yang terakhir ya Ini itu yang sering dilupakan gitu Yang sering dihiraukan Padahal ini itu sangat penting Ya itu menabung Kenapa sih bu bidan harus nabung? Ya supaya nanti pas melahirkan itu Tidak berlibat gitu Maksudnya tidak meriwuhkan bunda-bunda gitu Jadi supaya ya tenang lah Kalau misalkan sudah ada tabungan gitu Meskipun ya punter Walaupun sedikit gitu Tapi kan kalau misalkan dicicil Ditabungin gitu kan Disimpan insya Allah akan cukup kok gitu Meskipun seribu, dua ribu gitu ya Perhari lima ribu Tapi kan kalau ditabungin, disimpan gitu Insya Allah itu akan terkumpul Dan Allah juga nanti akan Memberikan jalan terbaik gitu ya Mohon maaf Saya tidak bermaksud Mengecilkan atau gimana Tapi meskipun yang ada juga Yang serba kecukupan juga Kalau menabung kan tidak ada salahnya ya Kita saling mengingatkan menabung gitu Oke segitu dulu ya pembahasan kali ini Jangan lupa like, comment, subscribe Dan share ke media sosial yang bunda-bunda punya Dan nyalakan loncengnya Supaya tidak kepinggalan informasi kesehatan Dari saya dan resep masak dari saya Wassalamualaikum Wr Wb See you next video Iyi, ayaw mo nga liat Iyi, ayaw mo nga liat Abone, ayaw mo nga liat